Awalnya gue gak ada ekspektasi sama sekali akan sebagus ini, si Elegance ini, tapi ternyata Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Nah, di video kali ini, sesuai judulnya, gue akan ngebahas salah satu skincare yang bikin kulit gue bener-bener gak kusam, guys. Jadi akhirnya gue terlepas dari masalah kulit kusam. Mungkin kalian juga udah pada nyadar ya, kalau akhir-akhir ini tuh polusi tingkatnya tuh kayak tinggi banget gak sih? Hampir tiap hari tuh berkabut, dan itu tuh bukan kabut yang kabut dingin gitu loh, guys. Tapi literally kabut polusi ibu kota, ya kan? Nah, polusi kayak gini, apalagi kalau kalian sering keluar rumah, kerjaannya outdoor, dan lain sebagainya, itu tuh bikin kulit jadi kusam banget. Terus bikin kulit tuh berasa dekil, karena gue begitu, guys. Tapi untungnya untuk nyari skincare buat kulit kusam tuh sekarang lumayan gampang ya, guys. Kayak produk-produk yang gue pake sekarang ini dari Elegance. Ini adalah Elegance Brightening Series, yang mana ini serisnya bener-bener ampu banget di kulit gue untuk mengatasi kulit kusam. Kalau kalian bisa liat sendiri, ini kulit gue udah gak kusam kan? Padahal gue ini gak pake makeup, dan cuma pake alis sama lipstick doang. See? Ini dia produknya, si Elegance Brightening Series ini. Jadi tuh produk ini udah gue pake kayak sebulanan gitu, kayak dari bulan Juni akhir gitu. Gue pake sampe dengan hari ini, dan so far ini gue suka banget-banget. Karena ternyata di kulit gue bener-bener ada efeknya. So, kalau kalian penasaran apa pendapat gue tentang Elegance Brightening Series ini, just keep on watching! Nah, guys. Jadi, Elegance Brightening Series ini gue udah coba 4 produknya. Ini ada gel cleanser, terus ada skin refiner, sama ada skin booster, dan gel krimnya. Dan seperti yang udah gue bilang, ini produk udah gue coba sebulanan gitu. Dan ternyata di gue hasilnya bagus banget. Sekarang gue akan review satu per satu ke kalian. Tapi sebelum kita masuk ke review satu-satu, kita akan bahas dulu packaging keseluruhannya ya. Nah, ini kalau kalian bisa liat, packaging dari Elegance ini bener-bener mewah banget ya tuh. Kalau kalian bisa liat, karena warnanya tuh rose gold gitu, dominannya, dan warna putih. Terus juga dia datang dengan box kayak gini. Ini tuh boxnya cantik banget ya, guys. Dan di box ini udah terdapat kayak informasi-informasi seputar produk yang menurut gue bener-bener lengkap. Jadi sih, menurut gue boxnya jangan dibuang ya, guys. Mungkin kalian bingung dengan informasi seputar produk, bisa kalian liat di boxnya. Untuk bentuk dari packaging botol si gel cleanser, skin refiner, dan skin booster tuh sama ya, guys. Tuh, cuma dia beda ukuran aja gitu. Nah, ini adalah bentuk packaging botol dari gel cleanser sama skin refiner. Itu ukurannya sama-sama 60 mili. Dan kalau kita buka, baru kita tahu perbedaannya di mana. Ini dia perbedaannya, kalau misalnya si gel cleanser ini, dia tuh pump gitu, bentuknya kayak gini. Sementara kalau si skin refiner ini, dia itu spray, guys. Dan sumpah spray-nya tuh enak banget, karena alus banget nih. Wuh, gila. Sumpah ini tuh spray bagus banget. Kayaknya tuh pas kita semprotin, itu tuh butiran-butiran airnya tuh bener-bener lembut, nyentuh ke muka. Ini bagus banget spray-nya. Cuma yang gue sayangkan adalah pump si gel cleanser ini, karena tuh dia terlalu kecil ya, guys. Kalau kita lihat nih, kalau kita pencet begini, tuh jadinya tuh keluarnya dikit-dikit gitu. Sedangkan dia teksturnya gel banget gitu. Agak susah menurut gue untuk keluarin produknya dari dalam. Mungkin next bisa diganti sih, ini pumpnya ke jadi yang lebih gede gitu. Nah, untuk skin booster-nya dia kayak gini, packaging-nya sama ya, guys. Botol juga dia ukurannya 20ml, warnanya rose gold, seperti biasa. Dan dia tuh pump kayak gini. Walaupun pump-nya kayak gini, sama kayak si gel cleanser, dia gampang ngeluarin produknya. Karena tekstur dari si skin booster ini gak sekental kayak si gel cleanser. Dia tuh masih kayak kental watery gitu. Makanya gampang dipakainya. Menurut gue ini packaging-nya bagus sih untuk si skin booster ini. Karena semuanya udah cukup gitu. Dia pump-nya enak, terus juga dibawa kemana-mana juga masih oke. Gue suka packaging-nya. Untuk si brightening gel cream ini juga gue suka soal packaging-nya. Karena tuh dia bentukannya jar gini, ukurannya 15g. Dia tuh kesannya elegan banget. Gue suka. Kalau dibuka dia kayak gini, ada tutupnya lagi. Jadi aman. Dalamnya kayak gini. Sorry, ini udah mau habis. Literally gue sisain karena gue buat bikin YouTube doang. Karena beneran gue sesuka itu sama produk ini. Oh my God. Nah, so far gue suka semua soal packaging dari Elegance ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, sambil gue pakai. Pertama kita bahas adalah gel cleanser-nya. Ini gel cleanser-nya menurut gue enak banget dipakainya ya, guys. Dia tuh teksturnya gel gitu. Bener-bener gel dan warnanya tuh bening. Dan ini kok kalian pake ada wanginya gitu, guys. Kayak wangi-wangi seger gitu. Gue sih suka sih sama skincare yang ada wanginya kayak gini. Karena tuh menurut gue lebih menyenangkan dipakainya. Ini cara pake gampang banget. Kayak pake cleanser biasa aja. Menurut gue tekstur gel-nya tuh enak banget. Dia tuh walau gel, tapi gentle banget di kulit. Pas diusapin dia busanya nggak begitu banyak. Tapi tuh beneran enak untuk ngebersihin kulit. Setelah dibilas, dia nggak ada rasa kering ketariknya. Nggak meninggalkan rasa licin juga. Dan yang pasti rasa bersihnya berasa banget. Itu kandungan utama dari si Elegance Brightening Gel Cleanser ini. Dia ada niacinamide, chlorella full garis, dan chamomile extra. Yang mana kandungan-kandungan ini bagus banget untuk mencerahkan kulit. Bikin kulit jadi lembab. Bikin kulit jadi bersih. Bisa mengurangi garis halus pada wajah juga. Bisa mencegah aritasi juga. Terus bisa mengatasi hiperpigmentasi. Nah, kalau ngomong apa yang gue rasain setelah pemakaian si gel cleanser ini. Menurut gue dia bener-bener bagus untuk ngebersihin kulit. Dia nggak ada bikin kulit kering ketarik. Juga melembabkannya berasa. Gentle banget di kulit. Dan ini wanginya enak banget. Lanjut setelah gue pake gel cleanser. Biasanya gue lanjutkan pakai Skin Reviner. Daily Skin Reviner dari Elegance ini. Bener-bener dia tuh kayak toner gitu ya, guys. Dan dia juga fungsinya banyak banget. Nah, si Elegance Daily Skin Reviner ini. Dia punya kandungan Witch Hazel, Poria Focos, dan Chamomile Extra. Yang mana kandungan-kandungan ini bagus banget untuk menyegarkan kulit kita. Menenangkan kulit. Dia juga bikin kulit jadi lebih dingin. Bisa bantu samarin tampilan pori-pori. Mempertahankan kelembapan juga. Dan yang pasti dia juga bisa bikin cerah. Nah, ini cara pake gampang banget ya, guys. Jadi tuh kalian tinggal semprot aja. Karena tuh ini kan bentuknya spray. Jadi tinggal semprot aja praktis banget. Dan spray-nya tuh enak banget. Dia tuh lembut. Dan air-airnya itu kalau misalnya kita langsung semprot ke wajah tuh bener-bener halus. Dia tuh teksturnya cair ya, guys. Jadi bener-bener kayak air aja gitu yang kita semprotin di wajah kita. Kandung parfum. Jadi tuh ini wanginya bener-bener enak ya, guys. Mungkin kalau kalian gak suka skincare yang ada parfumnya akan agak sedikit mengganggu buat kalian. Tapi bagi gue, gue suka banget skincare yang wanginya enak gitu. Karena tuh menurut gue bikin kita jadi lebih semangat buat pakenya. Karena wanginya menyenangkan. Ini tuh wanginya bener-bener seger. Gue suka banget. So far yang gue rasakan setiap gue pake produk ini di kulit gue. Dia tuh bener-bener nyegerin kulit gue. Bikin kulit gue jadi dingin dan lebih tenang. Dan kulit gue jadi merasa lebih siap buat pakein skincare berikutnya. Terus, selain dia gue pake jadi toner. Gue juga pake ini kadang-kadang jadi face mist. Karena beneran dia tuh bikin kulit seger banget. Dan rasanya tuh enak deh pokoknya. Nah lanjut, setelah gue pake skin refiner. Gue lanjutkan pake skin booster. Nah, ini kan namanya Elegant Skin Booster. Jadi tuh dia serum. Tapi bisa juga dijadiin pre-serum. Gunanya dia mempersiapkan kulit kita untuk masukin skincare-skincare berikutnya gitu. Selain itu, dia kan mengandung niacinamide, black oat, dan camomile extract. Yang mana kandungan-kandungan ini udah kita tau ya. Dia bisa mencerahkan, melembabkan juga. Ada antioksidannya juga. Bisa mengurangi iritasi juga. Dan masih banyak banget manfaat-manfaat lainnya. Nah, untuk teksturnya dia tuh cair agak kental ya guys. Dan pas kita usapin ke wajah, dia tuh bener-bener ringan banget. Pas diusap tuh dia kayak ngeleleh. Jadi kayak langsung ngeresap gitu. Menurut gue ini sih ngeresapnya lumayan cepet ya. Dan dia nggak meninggalkan rasa berat, lengket, licin. Nggak sama sekali. Di kulit gue yang berminyak, dia juga nggak menambah minyak pada wajah gue. Menurut gue skin booster dari Elegant ini bener-bener ringan banget. Wanginya juga enak dan nyaman banget dipakenya di kulit. Nah lanjut, biasanya setelah gue pake skin booster, gue pake si gel krim ini pas pagi hari. Ini namanya adalah Elegant Brightening Gel Cream. Ini jujur jadi salah satu yang paling gue suka setelah skin reviner. Karena beneran... Aduh, enak banget dipakenya guys. Sampai ini tuh tinggal... Udah abis kali nih. Mana sih? Kalian bisa liat nggak? Kosong. Ini gue sisain sedikit buat gue bikin YouTube tuh. Nah jadi si Elegant Brightening Gel Cream ini gunanya tuh kayak moisturizer gitu ya guys. Dia itu mengandung cinemide, black oat, terus juga ada allantoinnya. Dan dia juga mengandung 4D Hyaluronic Acid. Dan juga ada Chamomile Extract-nya. Yang mana ini tuh berfungsi banget buat melembabkan kulit. Karena tau lah ya, 4D Hyaluronic Acid itu bener-bener bagus banget untuk melembabkan kulit. Terus juga bisa mencerahkan, ada antioksidannya. Bisa mengurangi iritasi. Plus dia juga bisa membantu mendinginkan dan melembutkan kulit. Beneran ini dipakainya sumpah enak banget. Ini cara pakenya juga gampang. Kalian tinggal ambil aja dari jarnya. Terus tinggal kalian usap aja ke wajah kalian. Dia tuh teksturnya kan gel cream gitu ya guys. Jadi pas diusapin ke wajah itu bener-bener langsung kayak enak gitu loh. Adem. Terus juga nggak lengket. Nggak bikin licin. Dia menyerapai juga cepet. Dan so far ini tuh gel creamnya ringan banget. Jadi untuk kulit yang oily kayak kulit gue. Ini tuh nggak berat sama sekali. Dan nggak menambahkan minyak ke wajah kita. So far si gel cream ini dipakainya enak banget. Dia juga bisa mengatasi garis halus guys. Karena kan kulit kita jadi lembab ya guys. Jadi garis-garis halus di wajah kita otomatis juga ikut tersamar. Ini yang paling gue rasain sih melembabkannya berasa banget ya. Kayak lembab tapi ringan gitu. Emang sih pas awal pemakaian agak sedikit tik. Tapi lama-lama setelah diusap-usap tuh dia jadi cepet gitu ngeresapnya. Terus selain melembabkan yang gue rasa juga dia tuh ngedingininnya oke banget. Ngedinginin kulitnya tuh berasa. Kulit rasanya jadi lebih tenang. Dan biasanya setelah gue pake si gel cream ini gue lanjutkan pake sunscreen. Ini gue pake di pagi hari doang. Nah sekarang gue akan masuk ke kesimpulan. Dimana disini kalian bisa liat. Ini dia before after sebelum dan sesudah gue pake serangkaian produk brightening series dari Eleglance. Oke banget di kulit. Kulit gue dari yang kusam jadi gak kusam. Terus juga lebih cerah. Glowingnya keliatan banget. Terus noda-noda bekas jerawat kayak di bagian dagu-dagu sini lebih samar gitu. Mencerahkannya juga keliatan dan melembabkannya super duper terasa. Awalnya gue gak ada ekspektasi sama sekali akan sebagus ini si Eleglance ini. Tapi ternyata... Bagus banget di kulit gue. Sebenernya karena dia produk lokal jadi kita gampang untuk nyarinya. Plus dia udah BPOM. Gak ada parabennya. Cuman dipake untuk semua jenis kulit. Plus kalo misalnya ada ibu hamil dan ibu menyusui mau pake si Eleglance ini bisa guys. Ini Eleglance masuk ke kategori favorit gue di bulan Juni-Juli ini. Karena beneran sebagus itu di kulit. Menurut gue ini harus jadi pertimbangan kalian untuk skincare lokal yang harus kalian coba dan harus kalian beli sih guys. Untuk harga dan link beli dan semua detailnya akan gue taruh di description box. Jadi jangan lupa dibaca ya. Oke deh sekian dulu review gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. And I'll see you on my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax